Kuda Troya adalah sebuah patung kuda kayu raksasa yang dibuat oleh pasukan Yunani untuk mengelabuhi pasukan Troya sehingga akhirnya mereka bisa dikalahkan dalam perang selama 10 tahun yang terkenal dengan nama Perang Troya. Perang besar antara Yunani dan Troya yang memakan banyak korban ini ternyata dipicu oleh perbuatan para dewa. Kisah ini berawal dari sebuah pernikahan antara Peleus dan Tetis seorang nimfa laut. Semua dewa-dewi dan orang-orang penting diundang dalam pernikahan tersebut. Hanya satu dewi yang tidak diundang dia adalah dewi perselisihan bernama Eris sehingga membuatnya marah dan melempar sebuah apel emas di tengah-tengah pesta yang bertuliskan untuk yang tercantik. Tiga dewi pada saat itu Hera, Aphrodite, dan Athena masing-masing mengklaim bahwa mereka lah yang tercantik dan berhak memiliki apel emas tersebut. Lalu mereka meminta pendapat kepada Zeus. Zeus yang tidak mau memihak siapapun menyuruh ketiga dewi tersebut untuk meminta keputusan kepada Paris, pria paling tampan sedunia yang merupakan anak dari Raja Troya. Masing-masing dewi menjanjikan hadiah untuk Paris jika salah satu dari mereka dipilih, tapi Paris memilih Aphrodite sebagai dewi yang tercantik dan berhak memiliki apel emas itu. Karena hadiahnya adalah cinta dari wanita paling cantik di dunia. Aphrodite menepati janjinya dan wanita cantik itu adalah Helen yang merupakan istri dari Raja Separta bernama Menelaus. Walaupun sudah menjadi istri orang, Paris tetap ngotot dan ingin pergi ke Separta untuk menjemput Helen. Dengan dibantu oleh Eros, Helen akhirnya dipanah dengan panah asmaranya sehingga membuatnya jatuh cinta pada Paris dan mau mengikutinya kabur ke Troya. Hal inilah yang membuat Menelaus menjadi marah besar dan menyebabkan terjadinya perang Troya. Pada saat Raja Menelaus menikahi Helen, Zeus telah memerintahkan semua pangeran Yunani bersumpah untuk melindungi pasangan ini. Sehingga dalam perang Troya, seluruh palawan dan pangeran Yunani bergabung menjadi satu dengan Menelaus untuk menyerang Troya. Setelah menempuh perjalanan yang sulit dan jauh, akhirnya pasukan Yunani mencapai Troya. Selama bertahun-tahun berjuang, pasukan Yunani belum bisa menembus penteng pertahanan Troya, sehingga membuat mereka menjadi frustasi. Pada akhirnya, seorang palawan bernama Odysseus mencetuskan sebuah ide cemerlang, yaitu membuat sebuah kuda kayu raksasa yang didalamnya bisa diisi oleh beberapa prajurit yang bertugas sebagai penyusup. Kuda kayu inilah yang kemudian dikenal sebagai kuda Troya. Para pasukan Yunani meninggalkan kuda tersebut dan berpura-pura pergi dari Troya. Pasukan Troya yang melihat musuh mereka mundur, mengira pasukan Yunani telah menyerang, dan kuda raksasa itu disangka adalah pernyataan kekalahan dari Yunani. Akhirnya, orang-orang Troya membawa kuda tersebut ke dalam kota dan merayakan kemenangan mereka. Pada saat malam tiba, dan suasana sudah sepi, para prajurit yang bersembunyi di dalam kuda keluar dan membuka gerbang kota Troya untuk para pasukan Yunani, sehingga mereka dapat masuk dan melulu lantakan kota Troya. Perang yang berlangsung selama 10 tahun ini akhirnya dimenangkan dalam satu malam oleh pasukan Yunani dengan strategi kuda Troya. Terima kasih telah menonton!